10. Bayi Harimau Harimau adalah salah satu dari 12 hewan zodiak Cina, dan orang yang lahir dalam tahun harimau dianggap berani, kompetitif, dan percaya diri. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang bayi harimau yang bebulu lebat. Bayi harimau lahir sangat tidak berdaya, bahkan hampir tidak bisa berjalan. Tahukah Anda bahwa mata emas mistik harimau adalah ciri yang hanya dimiliki oleh dewasa? Bayi lahir dengan mata biru yang indah, yang bahkan tidak terbuka sampai mereka berusia sekitar 10 hari. Saat lahir, seekor anak harimau hanya memiliki berat 2,2 pond, dan tentu saja kita berharap mereka tetap seperti itu sehingga kita bisa mengagumi kucing kecil berbulu sepanjang hari. Nomor 9. Bayi Kura-kura Menonton bayi kura-kura yang tidak berdaya berjuang keluar dari sarang dan mencari jalan menuju air adalah pengalaman emosional. Semuanya mulai dari jejak kaki hingga kayu apung dan kepiting adalah rintangan. Makhluk yang mengemaskan ini dilahirkan sendirian dan langsung dilemparkan ke dalam dunia yang keras untuk bertahan hidup, dengan burung, rakun, dan ikan mencoba memangsanya. Beberapa ahli mengatakan bahwa hanya satu dari seribu yang akan bertahan hingga dewasa dalam kondisi alami. Angka dan kelucuan mereka akan membuat siapapun ingin merawat dan melindungi makhluk kecil yang imut ini. Nomor 8. Bayi Rubah Sebelum mereka tumbuh menjadi hewan yang pemalu dan indah seperti yang kita kenal, Rubah memulai hidup sebagai anak Rubah yang paling berbulu. Saat anak Rubah lahir, mereka tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan, dan ibu mereka harus merawat mereka dengan baik. Ketika anak Rubah masih muda, ayah mereka berburu dan membawa makanan kembali untuk keluarga. Rubah menunjukkan perhatian, adaptabilitas, dan kecerdasan yang besar ketika merawat anak-anak mereka, seperti yang terlihat dalam sebuah cerita yang dilaporkan pada Mei 2009. Seekor anak Rubah pernah terjebak dalam jerat selama dua minggu sebelum diselamatkan. Meskipun tidak bisa melarikan diri dan terluka parah, ia selamat karena ibunya membawa makanan untuknya selama ia terjebak, tindakan kasih sayang yang tidak terlihat pada semua spesies hewan. Nomor 7. Bayi Landak Jika ada sesuatu yang lebih imut daripada landak, itu adalah bayi landak. Bayi landak disebut hoglet dan menghabiskan beberapa minggu pertama hidup mereka dalam sarang bersama ibu mereka, yang kadang-kadang akan membawa mereka dalam mulutnya ke lokasi baru jika terganggu. Pada usia 3 atau 4 minggu, landak muda akan meninggalkan sarang untuk pergi mencari makan bersama ibu mereka. Setelah hanya 10 hari mencari makan dengan ibunya, mereka akan berjalan-jalan untuk hidup sendiri. Untuk makhluk yang berduri, landak bisa sangat imut. Landak yang santai bahkan akan membiarkan Anda menyentuhnya tanpa bersembunyi di baliknya. Cobalah untuk tidak luluh karena kelembutan mereka. Nomor 6. Bayi bunglon Makhluk paling imut dalam daftar hari ini adalah bayi bunglon. Tahukah Anda bahwa bunglon dapat memutar mata mereka secara terpisah masing-masing dalam lingkaran 180 derajat, memberi mereka lapangan pandang 360 derajat penuh? Anda mungkin tahu itu. Apa yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa kadal berwarna-warni ini memiliki bayi yang sangat imut. Saat menetas, bayi bunglon sangat kecil sehingga bisa muat di ujung jari manusia. Kadal yang merangkak pelan ini memiliki penglihatan yang luar biasa dan lidah yang luar biasa panjang, mencapai panjang tubuh mereka atau bahkan sedikit lebih panjang. Menonton bayi-bayi cantik ini tumbuh dan menangkap lalat pertama mereka pasti akan menjadi pengalaman emosional bagi setiap orang tua bunglon. Siapa sangka bayi bunglon bisa simut ini? Nomor 5. Bayi gajah Bayi gajah disebut gajah muda, dan 99% dari mereka lahir di malam hari. Kecantikan ini memiliki berat sekitar 200 pon saat lahir dan awalnya tidak bisa melihat dengan baik. Tetapi kemudian mereka dapat mengenali ibu mereka melalui sentuhan, bau, dan suara. Gajah muda lahir dengan rambut keriting hitam atau merah di dahi mereka. Awalnya, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan belalai mereka. Mereka akan bermain-main dengan belalai mereka dengan gembira, dan kadang-kadang bahkan menjejakinya secara tidak sengaja. Mereka bahkan akan mengisap belalai mereka seperti bayi manusia mengisap ibu jarinya. Bayi gajah minum hingga 3 galon susu sehari, dan meskipun mereka mulai makan beberapa tanaman seperti orang dewasa pada usia 4 bulan, mereka terus membutuhkan susu dari ibu mereka hingga 10 tahun. Nomor 4. Bayi Kudanil Raja sungai, danau, dan rawa, banteng teritorial seberat 3000 pon ini memulai hidupnya begitu kecil dan tidak berdaya sehingga hati Anda langsung meleleh. Kudanil memiliki berat sekitar 100 pon saat lahir. Mengingat Kudanil dewasa adalah mamalia terbesar kedua setelah gajah, ini tidak terlalu terlihat begitu besar. Namun, bayi Kudanil Pikmi hanya memiliki berat 13 pon saat lahir, sedikit lebih banyak dari bayi manusia yang besar. Kudanil menghabiskan total 16 jam sehari di bawah air, jadi bayi harus menyusui dan makan sambil tenggelam. Untungnya, mereka dapat menutup telinga dan lubang hidung mereka yang lembut untuk mendapatkan makanan dari mama tanpa perlu bernafas di bawah air. Oh, dan Kudanil sebenarnya tidak bisa berenang, mereka hanya mendorong dari dasar dan melayang di air. Meskipun terlalu berat untuk benar-benar melayang, ini lebih seperti melompat-lompat imut di air. Nomor 3, Bayi Anjing Laut Saat ini ada 33 spesies anjing laut yang diketahui manusia, dan salah satunya yang paling imut adalah anjing laut harp berwarna putih bersalju. Sebagian besar anjing laut membuat sarang di pasir untuk melahirkan, tetapi anjing laut harp akan melahirkan bayinya langsung di atas gunung es. Anak anjing laut disebut anak anjing laut dan tinggal di darat sampai bulu tahan air mereka tumbuh, yang bisa memakan waktu sekitar sebulan. Dari wajah seperti anak anjing kesirip yang mengemaskan, tidak ada misteri mengapa anak anjing laut adalah salah satu hewan paling imut di planet ini. Nomor 2, Bayi Rusak Ketika Anda melihat makhluk-makhluk kecil ini saat lahir, hal terakhir yang ada dalam pikiran Anda adalah berburu. Rusak dikenal sebagai hewan yang tenang dan lembut. Banyak orang bahkan menganggap Bambi, Rusak muda dan bermain dari Disney, sebagai representasi Rusak. Bayi Rusak disebut faun dan dengan cepat dikenali oleh ekor putih berbulu mereka dan tanduk besar. Bayi yang tidak berdaya ini dibiarkan sendirian ketika ibu mereka pergi mencari makan. Dia akan menjauh dari anak Rusak untuk menghindari membawa pemangsa ke anaknya, tetapi akan kembali dua kali sehari untuk memberi makan mereka. Faun betina biasanya menjadi mandiri setelah berusia dua tahun, tetapi anak Rusak jantan pergi setelah setahun. Tetapi mari jujur, kita berharap mereka tetap menjadi bayi yang imut selamanya. Sebelum kita ungkapkan nomor satu, pastikan untuk melihat video-video menarik lainnya di channel ini dan like jika Anda menikmati video ini. Tentunya subscribe juga dan beritahu kami di komentar mana yang menurut Anda paling lucu. Nomor satu, bayi panda. Boneka teddy tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bayi panda yang baru lahir. Bayi panda lahir tanpa bulu, berwarna merah muda, dan buta. Warna hitam dan putih ikonik baru muncul setelah sekitar 3 minggu. Makhluk imut ini menghabiskan hingga 14 jam sehari berguling-guling dan makan bambu sambil tidur selama 2-4 jam antara setiap makan. Meskipun tumbuh gigi tajam dan memiliki saluran pencernaan seperti karnifora, mereka sebenarnya tidak punya energi untuk mengejar apapun, jadi mangsanya seharusnya jatuh di pangkuan mereka agar mereka bisa memakannya. Bahkan saat dewasa, hewan vegetarian yang damai ini tetap lembut dan imut.